Ini dipotongan, dipotongan. Sebanyak 28 lansia dari berbagai daerah di Indonesia setiap hari diberikan perawatan oleh Nenek Handayani, mulai dari memandikan, memotong kuku, hingga menyisi rambut para lansia. Semua dikerjakan oleh Nenek 64 tahun ini. Selain dirawat, para lansia ini juga diajarkan sholat dan mengaji. Berawal dari rasa prihatin melihat kondisi lansia di sekitar rumahnya, akhirnya Nenek Handayani berinisiatif membuka penampungan untuk mereka. Selama ini untuk menghidupi para lansia, Nenek Handayani mengandalkan penghasilannya sebagai petani. Untuk memberi makan 28 orang lansia dalam sehari, Nenek Handayani membutuhkan 5 kg beras dan beberapa sayuran pelengkap. Sementara itu, sebagian besar lansia tersebut mengalami gangguan jiwa dan sudah mengalami kepikunan. Bahkan, hampir semua lansia ini sudah tidak mempunyai saudara maupun keluarga. Punya ide mengumpulkan janda lansia, seluruh dukoh benda lansia. Aku, lamanya, kalau tidak salah, 4 bulan. Aku datangi satu persatu janda lansia, datangi persatu persatu persatu. Seandainya, Nenek Handayani kegiatan, kondok Ramadan, ingin aku gratis ngaji, gratis. Ya, mbak, gelem, mbak, gelem. Ya, gelem. Seandainya aku, ya, ngalih lagi, ngalih lagi, silaturahim. Terus, akhirnya itu, mendapat 52 orang. Dan aku tampung di sini, terus sudah kumpul, segalanya senyapi saya sendiri. Ya, untuk orangnya, ini karena kami yang sudah, yang ada di tempat kami, yang sudah bedres itu 27. Dan ada dari mereka-mereka, dari tetangga yang janda, yang lansia, itu juga di sini. Tapi waktunya itu pulang, terus ke sini, pulang ke sini itu. Jadi tidak tentu, gitu loh. Tidak tentu, jadi kegiatannya itu mengaji, sholat berjamaah di sini, seperti itu. Nenek Handayani telah menampung puluhan lansia sejak 8 tahun lalu. Selain itu, Nenek Handayani berharap apa yang dilakukannya ini dapat mengobati rasa rindu para lansia terhadap keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.